Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di Youtube Koji TV Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen di bawah ya Di vlog Zahara kali ini saya mau bahas mengenai perlengkapan bayi baru lahir Nanti insya Allah saya bagi jadi beberapa part Nah di part pertama ini insya Allah saya mau bahas mengenai perlengkapan tidur dede bayinya Kebetulan ini nanti dede bayinya karena anak pertama saya jadi antusias banget buat nyiapin perlengkapan bayi Mudah-mudahan nanti yang saya sharing bisa bermanfaat buat teman-teman semua Terutama buat teman-teman yang lagi hamil juga Nah kenapa di part satu ini saya pilih perlengkapan saya tidurnya dulu Karena penting banget buat para bunda untuk menyiapkan perlengkapan tidur yang nyaman dan aman buat bayi Karena nanti bayi baru lahir atau newborn itu biasanya tidurnya lebih panjang Sehingga butuh kualitas tidur yang baik, aman, dan nyaman buat dede bayinya Sehingga perkembangannya bisa optimal Langsung aja kita ke part satu ya Nah sekarang kita bahas mengenai ranjang bayi Kita masuk ke part yang ranjang bayinya Nah disini saya mau bahas mengenai ranjang bayi Kenapa disini saya milih ranjang bayi yang ukurannya lumayan besar ya Biasanya kan kalau box bayi itu paling ukurannya 120 x 80 Pokoknya nggak terlalu besar lah ya atau kali 100 Nah disini saya ngambil yang ukuran ranjang bayi yang 80 x 200 Jadi sebenernya hampir mirip sama yang single buat orang dewasa Nah biasanya kan single kan pada orang dewasa 90 x 200 ya Nah kenapa saya milih ranjang bayi yang ukurannya besar Karena berdasarkan beberapa pertimbangan ya Karena saya pernah udah tanya-tanya sama beberapa orang yang udah punya anak sebelumnya Jadi kayak misalnya contohnya orang tua, mama papa saya, terus kemudian kakak saya Terus kemudian saudara-saudara atau mungkin teman-teman yang saya tanya mengenai ranjang bayi Nah kebanyakan dari mereka itu bilang kalau misalkan box bayinya terlalu kecil Itu biasanya nanti bayi hanya mau tidur di situ Biasanya bahkan nggak sampai 1 tahun Jadi sayang banget padahal harganya yang saya survei itu lumayan Kalau misalkan untuk box bayi Jadi disini dari mereka itu kebanyakan ngerekomendasiin untuk beli ranjang bayi yang lumayan besar Nah kebetulan saya itu kemarin pas lagi hamil beberapa bulan itu sempat ke gudang Dan ternyata ada beberapa, ada ranjang bayi, bukan ranjang bayi sih sebenarnya ranjang orang dewasa Terus kemudian saya modif, saya custom, saya buat sendiri Modelnya saya pilih, terus saya minta untuk bisa dibuatkan ini pinggiran ranjangnya ini Pinggiran ranjangnya nanti bisa dibuka tutup Jadi ini bisa dibuka nih, bisa dibuka Terus kemudian nanti, jadi insya Allah ini bisa kepakai sampai balita Bahkan misalnya kalau udah 5 tahunan, di bawah 5 tahun masih bisa kepakai Jadi nanti kalau misalnya dedenya udah lumayan besar, pasti bisa tidur disini Dan dia masih mau gitu, karena ukurannya juga besar gitu Terus selain itu keuntungan keduanya Kalau misalkan pas masih bayi, misalnya untuk usia-usia 3 bulan ke atas Nah itu dia bisa ditidurkan disini sambil saya nyusuin tidur disini juga Jadi nanti kalau pas bayinya udah tidur, kita nggak perlu mindah-mindahin lagi Sehingga bayinya nggak gampang bangun gitu Karena kalau kita misalnya nyusuinnya di kasur kita, di kasur orang tuanya atau di kasur dewasa Terus kemudian kita susuin, akhirnya bayinya tertidur Pas kita pindahin, kadang dia justru bangun gitu Makanya saya akhirnya milih ranjang bayi ini Nah tadi ukurannya sama ya, 80 x 200 Nah terus apalagi sih yang perlu dipersiapkan selain ranjang bayi Disini saya juga nyiapin kasur, kasur yang saya pilih ini spring bed ya Nih saya belinya online, jadi saya sama suami itu sempat survei-survei juga ke toko kasur Cuman kok kayaknya harganya ternyata dibandingin sama online lebih murah di online Akhirnya saya milih untuk beli online Saya beli kasur ini kalau nggak salah di Shopee, di toko Setiawana Itu daerah Semarang Itu dia ngejual dengan kasur Kalau nggak salah mereknya Morgan Bisnet Flexi dengan top Jadi ukuran tingginya itu 26 Tapi jadi dia ada 2 gitu loh Nanti saya tunjukin fotonya kayak gini Nih tokonya kayak gini Di Setiawana nanti kayak gini Nah itu nanti yang topnya itu bisa dilepas Jadi 20, ini sebenarnya yang saya pakai hanya 20 cm aja Jadi kemarin kalau 26 terlalu tinggi Jadi akhirnya yang atasnya bisa dilepaskan Tuh, untuk harganya itu sekitar kalau nggak salah 1.670.000 Belum sama ongkir ya Nah terus setelah itu yang butuh lagi saya beli spray juga disini Saya beli spray online juga di Shopee Nanti saya tunjukin fotonya ini Tokonya sama tokonya Harganya juga murah kalau nggak salah sekitar 76 ribuan aja Dan ini menurut saya bahannya lumayan halus Sama ada emboss-embossnya gitu loh Jadi untuk spray single gini lumayan sih Ini saya beli yang ukuran 90 x 200 Karena untuk spray nyari yang 80 susah banget ya Terus ini aku beli boneka juga Ya aku beli di Informa Kemarin berapa hari, 3 hari yang laluan lah ya Itu lagi ada diskon lumayan Tadi kan 99 ribu jadi sekitar 79 Aku beli 2 kebetulan Terus kemudian ini aku juga beli pajangan Kalau ini aku beli online Ini 2 aku beli online Murah sih yang ini kalau nggak salah harganya cuma 9 Sepengahnya sampai 10 ribu Ini tuh nggak sampai 15 ribu Itu sell sih Dari harga 25 ribu sampai akhirnya harga segitu Nanti aku tunjukin tokonya ini ya Teman-teman bisa ngecek langsung di Shopee Nah kalau ini aku beli di Informa juga Ini kalau nggak salah harganya 199 ribu Kalau ini aku juga beli di Informa Harganya sekitar 250 ribu Karena ranjang ini kan lumayan gede Nah terus ada splash kosong nih di bawahnya Nah supaya kolongnya tetap bisa bermanfaat Makanya aku pilih beli ini Aku beli ini Nah ini tuh kayak semacam kotak Sebenernya dia multifungsi sih Bisa sebagai kotak penyimpanan Nanti dalamnya tuh bisa diisi Terus bisa juga sebagai Kayak tempat duduk Kalau misalnya kita lagi ada acara-acara gitu Tapi kalau misalnya lagi nggak dipakai Kita cuma bisa gunain ini sebagai tempat penyimpanan Nanti ditaruh di bawah Tuh jadi bawahnya tetap berfungsi Space-nya jadi nggak kosong gitu ya Ya jadi tadi kan aku udah Menunjukin kas panjang Sama kasurnya Sama penikahnya Sekarang ini aku menunjukin Yang sisi pinggir-pinggirnya ini Di sini aku nggak milih Bumper biasa yang bentuknya bantal gitu Karena udah banyak banget ya Jadi aku nemuin di Shopee tuh Ada yang lucu Ini namanya bumper note Kalau ini Yang empat tali Jadi sebenernya bisa warnanya Warna-warnanya bisa empat kombinasi warna Nah di sini aku cuma pilih dua warna aja Aku pilih cuma warna krim sama peach Aku belinya online di toko ini Namanya kalau gak salah pertiwi Umur jana nanti bisa dicek di sini Harganya itu aku pilih yang Ukuran 2 meter 2 piece Dan 1,5 meter 1 piece Kalau yang 2 meter ini Harganya kalau gak salah 195.500 Kalau yang 1,5 meter itu harganya 147.000 Nanti temen-temen bisa cek aja Langsung di toko-nya ini Oke Ini bagus banget untuk Nyangga bayinya Supaya gak kena Bestinya Kalau dia nanti udah bisa tengkurap Atau mungkin bisa main-main di sini Oke selanjutnya Aku mau nunjukin lagi ke temen-temen semua Di sini untuk yang perlengkapan saya tidurnya Aku juga nyiapin kayak hiasan-hiasannya Di sini aku beli boneka dari Nitu Ini ada 4 macem Nanti aku cantumin ya harganya di sini Sama nama tokonya ini Aku beli di Shopee online Terus kemudian ini aku juga beli Penting banget Seperti yang aku bilang tadi ya Kalau bayi itu kan seringnya Lebih sering tidur Jadi dia butuh banget Untuk penyangga badan tuh yang nyaman Yang adem Terus juga Apa namanya Aman buat perkembangan bayinya Baik kayak tulang kepala Terus kemudian juga Tulang belakang bayi Nah ini aku mau Nge-review dari Babymove Nanti aku jelasin satu-satu ya Nah terus kemudian Di sini aku juga beli Untuk perlengkapan setelah dia Nanti lahiran Aku pakai ini Ini aku mesen Bisa custom nama juga Aku beli set bantal guling Sama selimutnya Itu dari Twinkle Whisk Nanti aku review juga Terus di sini ada Wonder Pet Jadi kayak untuk perlak Khusus buat tidur ya Ini aku pilih yang Khusus buat tidur Yaitu dari Moimam Sama Wonder Pet Nanti aku buka juga Aku jelasin ke teman-teman Kalau yang untuk mandi Nanti aku jelasin Di perlengkapan mandinya Nah ini yang tadi Yang kotak untuk penyimpanan Di bawah kasur Terus kemudian Ini aku beli Kayak babynest gitu loh Untuk kelambu gitu Nanti kalau untuk Satu bulan pertama Dia tetap tidur sama aku Sama papa-papanya Jadi tetap di kasur kita bareng Tapi nanti Tetap dikasih Babynest gitu Biar gak ketindihan Dan tetap dikasih kelambu juga Di atasnya baru kita kasih cozy dream Kalau yang di sana Aku beli dari Bambi Set Collection Itu nanti ada Kayak selimut gitu loh Selimut topi Terus juga ada Kayak buat gendongan Terus nanti kita buka Bareng-bareng Oke sekarang kita review satu-satu ya Ini dari mulai perlak dulu Nah tadi kan aku beli Kalau untuk yang tidur itu Aku nyiapin dua perlak Dari My Mom Sama Dari Little Farming House Nah kenapa untuk tidur Aku pilih yang lumayan Bagus Ini untuk harganya Nanti aku cantumin disini Untuk toko online-nya Juga disini Nah Ini untuk ukurannya Dia 70x90 Ini tuh menurutku worth it banget sih Kalau gak salah Harganya gak nyampe Cuma sekitar 120an Ini tuh tipis Jadi kalau kita pergi-pergi Juga enak Bisa dibawa-bawa Kemana-mana Dan motifnya juga lucu Motifnya eksklusif Printingan dari My Mom Jadi gak pasaran gitu deh Dan bahannya juga lembut banget Jadi ukurannya 70x90 cm Gitu Jadi nanti kalau misalkan Dia tidur Dialasin ini dulu Biar rompelnya gak tembus Gitu Terus selanjutnya Untuk perlak kedua Ini aku ada yang dari Little Farming House Kalau ini sih Dia saiznya sama 70x90 Tapi harganya lebih murah ini Ini kayaknya Gak nyampe 80 ribu deh Nanti aku cantumin Harganya disini ya Tokonya ini Nah ini kayak gini Motifnya aku pilih kaktus Gitu Tapi kalau dari sisi bahan Durnya sama-sama bagus sih Cuman aku lebih suka yang Mayu-mayu ini lebih lembut Kalau yang ini Kayak lebih bahannya tuh Lebih kayak kaos gitu loh Cuman ini juga lembut sih Dan dia belakangnya kayak gini Jadi nanti dia juga Waterproof Jadi ompolnya gak tembus Kalau dedeknya Mompol gitu Oke selanjutnya Ini kan tadi udah Perlak ya Terus ini aku mau Menunjukin yang Hoodie blanket Yang aku pesen Nanti ada namanya Ada namanya Tuh Jadi ini nanti Buat pas baru lahir Dia udah satu set Sama Nih Ini udah satu set sama Ini Sarung bantar gulingnya Aku juga pesen sih Cuman aku belum aku pasang di Belum aku pasang di Ini Aku pesen gak ada namanya juga Lucu banget sih Dan bahannya bagus banget Dan menurutku Worth it sih Ini aku beli di Instagram Karena gak ada Gak ada Shopee-nya Aku beli di Instagram Nanti aku cantum Instagramnya Namanya ini Kalau gak salah Ini nama tokonya Twinkle Twish Dia juga Ngediain hampers gitu loh Ada tas dan lain-lain juga Menurutku ini bagus banget sih Ukurannya ini Ini 80 x 85 cm Terus aku juga punya Ininya sih Aku pesen sekalian Tasnya Jadi udah ada namanya juga Terus aku beli juga Yang ukurannya lebih kecil Pokoknya Di Twinkle Twish ini Ukurannya Ini kok Apa namanya Bisa custom nama Sama Bisa mini-milih gitu Jadi menurutku lebih Enak lah Lebih eksklusif gitu loh Terus Kita masuk ke boneka ya Ini ada boneka-boneka Aku beli di Mitu Lumayan lagi sale juga Dan Motifnya juga Unik-unik gitu Udah siap Udah aku jelasin ya Yang tentang perlakaian lain-lainnya Sekarang masuk ke Karpet Ini karpet ini Aku belinya di Informa Kebetulan lagi sale Itu aku beli dari 1,2 Jadi Disko 300 ribu Jadi sekitar 900 ribu Ukurannya sekitar 120 kali 100 berapa gitu Aku lupa Nanti aku cantumin disini Harga sama Ukurannya ya Nah terus ini yang Holder yang Tadi aku jelasin Ini aku mau review juga Ini aku buka Bentar Ini aku buka ya Jadi nanti aku Kasih tau temen-temen Cara masangnya Jadi nanti kalau udah jadi Dia bentuknya kayak gini Ini aku pilih dua warna Aku pilih warna abu-abu Sama warna Pink Jadi biar nyesuaiin Suasana kamarnya Ini tuh gampang banget Masangnya Cuman kayak gini aja Ini nanti Bentuknya kotak gini Terus ini ditaruh Dalamnya Nah Taruh kayak gini Terus nanti tinggal ditutup Nah ini isinya tuh Bisa kita isi macem-macem Mungkin kalau misalnya Nanti dedenya udah punya Banyak mainan Bisa diisi mainan Bisa isi boneka dulu Untuk sentara Jadi Space di bawah ranjangnya Itu gak kosong Gitu Dan kalau misalnya Kita ada acara Yang butuh kursi-kursi Duduk gitu Ini juga bisa dipakai Oke ini seperti ini Ini ya Nah sekarang Aku juga review yang Cozy Dreamnya Yang penting banget justru nih Ini aku beli Beli di online juga Di Kalau gak salah Nama toko Di Shopee Nama toko nya Kalau gak salah My Baby Nanti aku cantumin disini Harganya sekitar 700an Nanti aku cantumin juga Nah Kenapa aku gak milih Bantalnya yang Kan kalau Babymove Biasanya yang Teman-teman pilih Itu bantalnya aja Nah aku ini gak Aku pilih yang Cozy Dream Karena Menurutku sih lebih Lebih Aman juga Dibanding cuman Kepalanya aja Jadi aku pilih ini Ini harganya lumayan sih memang Tapi menurutku Karena tadi ya Kualitas tidurnya bayi Sangat penting Jadi Aku tetep pilih ini Kini deh Nah Jadi nanti bayinya itu Bisa Kita tidurin Jadi ini untuk Kepalanya Yang menjaga Kepala peyang Gitu loh Gini Jadi ini adalah bantalnya Nah ini juga bisa disesuaikan Jadi kalau misalnya Bayinya tambah besar Tuh Kalau bayinya tambah besar Nanti ini bisa disesuaikan Gitu Atau mungkin Kalau misalnya kan ini Gak nyaman Bisa di Biar lebih kenceng Nanti bisa dinaikin juga Ini namanya Babymove Cozy Dream Jadi Penting ya menurutku Nanti kalau misalnya Aku pakai kelambu juga Nanti Di atasnya Babynestnya aku kasih ini dulu Gitu Jadi gak langsung Dan ini bisa dicuci Dan lebih murah sih menurutku Kalau beli online Jadi temen-temen bisa searching juga sih Kalau offline ini Kayaknya ada di mother care juga Nah terus Ini nanti aku mau review satu lagi Dari Kelambunya Oke sekarang ini aku mau review Yang babynest dari Atau kasur kelambu dari Cuan Babystore Nanti tokonya namanya ini Di Shopee Murah banget Dan recommended banget Menurut aku Karena aku tuh Sebelum milih ranjang bayi Aku tadi cuma mau beli Ini aja Buat tidur di kasur Bareng orang tuanya Cuman Setelah pikir-pikir Dan beli sekusis sama Yang udah pengalaman Kayaknya ranjang bayi perlu juga Akhirnya aku pesen ranjang bayi Tapi awal-awal Aku beli ini dulu Kalau ini tuh buat Nanti pas baru lahir sih Jadi dia Bisa tidur bareng di kasur kita Ini murah banget sih Menurutku Udah dapet tasnya juga Jadi nanti kalau Udah gak kepake Adeknya udah gede Itu bisa disimpen juga Ini kayak gini Jadi kasur kelambu gitu loh Ini dapet ini juga Aku beli nih Kalau gak salah Hanya sampai 200 ribu deh Jadi murah banget Udah dapet kasur ini Dapet bantal ininya juga Bantal peyang Terus Sama dapet Sama dapet kelambunya Aku gak mesen yang ada bed covernya Karena udah Aku udah punya Bed cover selimutnya banyak banget Jadi aku gak mesen lagi Gitu deh Nah Ini bisa dipasang kelambunya tuh Jadi nanti Jadi nanti dedenya Gak dikit nyamuk Terus juga gak ketindihan Sama paman-paman-pamannya Jadi lebih aman Kalau untuk baru lahir Aku kayaknya Nidurin dianya di kasur Bareng sama aku dulu Jadi ini kasur kelambunya Bisa dibeli di Cuan Baby Store Menurutku sih recommended Harganya sama Ini juga lembut banget juga Kok bahannya Gak terlalu jelek banget juga Untuk harga segitu Nah Ini Ini Aku Beli juga Selimut Dari Little Dew Dia lembut banget Panjangnya ini 110x150 Dia warnanya abu-abu Kepilihnya Karena kan terlalu banyak warna pink Juga gak terlalu bagus Jadi aku pilih warna abu-abu yang netral Ini tuh lembut banget Harganya aku beli Ini lagi diskon Dari Sekitar 300 lebih Jadi cuman 120 ribu Ini Recommended sih Nanti aku cantumin Nama tokonya disini ya Oke Oke Yang terakhir ini aku Mau review yang Paket traveling Aku pesen di Bambi Collection Jadi di Bambi itu sebenernya Ada beberapa banyak Macem set Tapi aku cuman pilih Yang Ini aja Tadi kalo untuk kasurnya Aku beli dari Cuan Baby Store Lebih murah harganya Kalo di Bambi ini Harganya lumayan Nanti aku cantumin harga-harganya Aku beli yang ini ya Paket-paketnya nanti Aku beli Instagramnya Pesannya Kebetulan kalo di Bambi itu Dia bisa Milih Jadi mau bahannya Misalnya mau katun Jepang Atau misalnya Mau ima Katun ima Atau mungkin mau Yang Apa sih Silk apa-apa gitu ya Pokoknya Nanti tergantung Harganya tuh tergantung dari Jenis 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 itunya Jenis bahan yang kita pesen Semakin bagus bahannya Semakin mahal Harganya Kalo ini Pak aku pesen yang Sutratensial Dan kebetulan Dapet Dapet yang Oh ini Aku juga baru pertama kali buka sih Ini aku beli Satu paket Ini dapet Untuk gendongan baiknya Sling Baby gitu Kalo ini untuk yang di stroller Ini kalo udah beli stroller Ini bisa dipasang di stroller gitu Ini bahannya lembut banget Dan adem Karena Sutratensial Termasuk yang bahan yang lumayan bagus Di Gambi Collection Nah kalo ini Tadi Ini bantal gajah Buat di Bantal gajah Buat di Stroller juga Terus ini Oh ini ada selimutnya Nah kalo ini selimut topi Nih Selimut topi Ini bahannya adem banget sih menurutku Tapi sebenernya Jujur aja warnanya tuh Gak sesuai yang aku bayangin gitu loh Dengan harga yang lumayan Jadi aku tuh Naksir banget Dan ini kan lumayan Harus pre-order dulu Sekitar 20-30 hari 15-20 hari gitu lah Jadi lumayan lama Pre-ordernya Dan Karena sutratensial ini bagus Jadi Agak rebutan gitu loh Bahannya Nah kalo ini tuh Nanti bayinya bisa dimasukin lewat sini Jadi Ini bisa Ini ada Ada Ini juga Bisa dibuka Selatnya tuh Jadi ada bayinya dimasukin kesini Jadi kalo misalnya kita pergi-pergi Atau mungkin pulang dari rumah sakit Bisa juga pake ini Selimut topi Namanya selimut topi Terus ini satu lagi Kalo ini tadi Selimutnya Jadi kayak buat di kasur aja gitu Ini pake yang Mingki belakangnya Yang halus Terus yang depannya yang Sutratencelnya Bahannya lembut banget sih Adem lagi Ini terus yang Terakhir ada ini Oh ini aku beli Bantal guling set Nah Jadi biar satu set Dan matching Jadi aku pesen ini Nih Dapet bantal Jadi gini loh Nanti kalo misalkan Misalnya aku mau pake Juga bisa juga kayak gini Mungkin dibalik Nih Jadi nanti Bantal Guling Kalo ini bantal payang Bantal payangnya tadi juga dapet ya Dari cuan baby store Tapi harganya jauh banget sih Ini sama cuan baby store Karena mungkin ini bahannya Sutratencel juga Nah ini selimutnya Dibuat di atasnya Aku beli selimutnya Gak ada hoodie-nya juga Gak ada topinya Jadi buat kalo pergi-pergi Kepalanya bisa ketutupan Kalo lupa bawa topi Tapi kalo engga bisa dipake Bawa selimut aja Kayak gini Oke Itu review dari Perlengkapan set Tidur Untuk baby aku Karena babyku Baby girl Jadi warnanya nuansanya Pink Karena papanya suka abu-abu Jadi aku tambahin abu-abu juga Biar gak terlalu berli banget Oke Sampai ketemu Di Part selanjutnya Nanti aku mau bahas Mengenai Perlengkapan mandi Skincare Dan lain-lain Atau mungkin nanti juga Kayak pakaiannya Kayak baju Dan lain-lainnya Nanti aku tunjukin sekilas ya Ke temen-temen Untuk part selanjutnya Sampai ketemu Dadah Semoga bermanfaat Ya baik itu tadi Sekilas Review Perlengkapan tidur Bayi baru lahir Semoga sharing Yang saya berikan Bermanfaat Buat dunia-bunia semua Dan Ibu-ibu semua Yang sedang mencari Perlengkapan bayi baru lahir Nah Jangan lupa Nanti Tetap saksikan Perlengkapan bayi baru lahir Lainnya Di youtube Koji TV Di vlog Di vlog Zahat Nanti jangan lupa Di like Subscribe Dan di komen yang banyak Di bawah Bisa temen-temen juga bisa sharing Terus juga Kalau mungkin Kalau mau nambahin Apa yang penting lagi Bisa di tulis aja Di kolom komentar di bawah Dadah Sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Sampai ketemu